Intro Halo para bos-bosku dimanapun kalian berada bagaimana kabarnya Kembali lagi bersama gue Felis Lagi-lagi kita kali ini akan membahas sebuah film kungfu yang sudah jadul Dengan cerita yang tidak ribet namun banyak peminatnya Dimana kali ini cerita akan melipatkan bangsa manco melawan kaum pemberontak Yang pastinya akan sangat seru karena akan ada sedikit pengorbanan di dalamnya Jadi untuk mempersihkan waktu tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk dan mulai gantung ceritanya Intro Diawali dengan memperlihatkan suasana di kerajaannya bangsa manco Terlihat Kaisar baru saja kedatangan salah satu pejabatnya yang membawa anaknya Dimana tujuan si pejabat membawa anaknya kemari Ialah untuk diikutkan seleksi karena Kaisar tengah mencari petarung hebat Untuk dijadikan mata-mata dalam menyelidiki kaum pemberontak Dimana dalam ujian kemampuan petarungnya Si anak yang bernama Waifung tersebut akan menghadapi dua orang petarung Yang satu di antara petarung tersebut ada seorang biksu yang berasal dari kuil Shaolin Dan dengan kemampuan petarungnya yang telah ia pelajari dari sebuah perguruan Waifung pun mampu mengalahkan kedua petarung tersebut Dan dengan kemampuan petarung tersebut Usai pertarungan itu berakhir Kaisar langsung menjelaskan ke Waifung untuk tugas yang ia akan jalankan Yaitu mematamatai sebuah keluarga yang diduga bagian dari kaum pemberontak Dimana keluarga yang akan Waifung matamatai ini merupakan keluarga yang terpandang Karena semua personil dari keluarga tersebut memiliki bela diri yang sangat tinggi Dan atas dasar itulah Kaisar lebih memilih mengutus mata-mata saja Karena jika langsung bertindak akan berpotensi menimbulkan kekacauan yang sangat besar Nah dalam isi ini Waifung diberi waktu 6 bulan untuk mencari bukti-bukti yang mengarahkan Bahwa keluarga tersebut memanglah keluarga pemberontak Dan bila mana nantinya sampai 6 bulan Waifung tidak memberikan kabar sama sekali Maka Kaisar akan menurunkan jabatan ayahnya Dan tak segan-segan akan memenjarakan semua keluarganya Dengan berat hati Waifung pun menuruti itu Lalu berangkatlah ia menuju ke desa tempat dimana keluarga tersebut berada Sampai di depan rumah keluarga tersebut Waifung bertemu dengan salah satu keluarganya yang adalah cucu dari kepala keluarga ini Yaitu Gigi Dimana si Gigi ini ternyata tengah mengusir seorang guru private Yang mengajarkan materi setiap hari kepadanya Karena menurutnya guru tersebut tak seperti apa yang diinginkan Dan Gigi ogah jika diajar oleh orang tersebut Nah karena melihat adanya peluang itulah Waifung pun mencoba melobi untuk mendaftar menjadi guru selanjutnya Dan pejuk di cinta ulang pun tiba Gigi pun ketrigger dengan kata-katanya Yang akhirnya membuatnya diterima Lantas dibawalah ia ke dalam untuk dipertemukan dengan si kakek Dan ini dia Sosok dari pemimpin keluarga ini Atau kakeknya si Gigi yang bernama kakek Long Bersama dua anaknya yang lain Yaitu Liang dan Chan Mereka berkumpul untuk seperti biasa Membicarakan beberapa hal seputar kegiatan untuk hari ini Dan di momen ini Gigi pun langsung mengenalkan si Waifung ke kakeknya Yang si kakek Dengan senang hati mau menerima Waifung Asalkan cucu kesayangannya tersebut Mau belajar Sedikit informasi Kakek Long ini punya lima orang anak laki-laki Satu diantaranya merupakan ayah Gigi yang sudah meninggal Yang waktu itu meninggal bersama putra keduanya Alias suami dari si bibi Dimana ketiga putra lainnya Sampai sekarang masih belum menikah juga Yang menyebabkan si kakek Cuman punya satu cucu saja Yaitu Gigi Dan karena tak punya saingan itulah Gigi pun sangat disayangi oleh si kakek Meskipun sebenarnya si Gigi ini agak sedikit bandel Dalam perjalanan menuju ke ruangan belajar Waifung melewati berbagai ruangan Yang disitu banyak menyimpan senjata Yang senjatanya sendiri tengah dibersihkan oleh para pelayan Dimana ruangan-ruangan ini Rupanya adalah ruangan paman-pamannya Gigi Serta ibunya Gigi Yang biasa dijadikan tempat Untuk mereka latihan kungfu Hari pertama belajar pun dimulai Materi yang Waifung ajarkan untuk awal-awal Adalah sebuah ejaan membaca Dan baru saja memulai sedikit Gigi sudah bosan dan justru menunjukkan Kemampuan kungfunya di hadapan si Waifung Dimana si Gigi sampai menggunakan Jurus kungfunya untuk membanting si Waifu Yang sebenarnya si Gigi ini gak tahu Kalau Waifu itu jago kungfu Dan demi menjaga misinya Agar tetap berjalan lancar Waifung sengaja tidak melawan sama sekali Dan Waifung lebih memilih mengajak Gigi untuk kembali Untuk memulai pelacaran selanjutnya Dari sinilah Timbul benih-benih cinta di hati seorang Gigi Akan sosok si Waifung ini Dan pada akhirnya mereka melakukan sebuah hubungan Yang tidak diketahui oleh siapapun Sikat cerita Esok hari pun tiba Sungguh sangat disayangkan Si kakek sudah mengetahui bahwa Waifung ini merupakan mata-mata Dan info tersebut si kakek dapatkan Dari kaum pemberontak Yang memberikan kabar tersebut belum lama ini Dimana si kakek akan langsung membunuh Waifung Dan disini si kakek meminta Gigi untuk mengikhlaskannya saja Namun karena sudah terlanjur jatuh cinta dan sudah pernah berhubungan Gigi jelas tak ikhlas akan hal tersebut Dan ia mau menceritakan itu semua Lalu memohon kepada kakeknya agar jangan membunuh Waifung Mendengar semua penjelasan cucunya tersebut Si kakek dan semua keluarga jelas emosi dibuatnya Namun karena Gigi terus saja menangis Si kakek pun akhirnya mau mengampuni Waifung Asalkan dengan sebuah syarat Mereka berdua harus menikah Dan Waifung tak boleh pergi dari sini Dimana karena tak punya pilihan lain Gigi pun terima-terima saja akan hal tersebut Lalu dikelarlah pernikahan mereka berdua Yang di kondisi ini Waifung belum mengetahui Bahwa semua orang disini sudah mengetahui identitasnya Tak terasa waktu sudah berjalan 4 bulan lamanya Sejak dikelarnya pernikahan tersebut Di suatu malam Waifung mendapat isi kakek tengah menerima tamu Tamu tersebut merupakan salah satu anggota pemberontak Yang dikirim untuk menyampaikan sebuah surat Yang isi surat tersebut merupakan beberapa nama baru dari anggota pemberontak Dimana ketika pertemuan tersebut selesai Waifung pun diam-diam mengambil surat itu Lalu memasukkannya ke dalam kalung agar tidak dicurigai Kalau nanti terjadi perkeledahan Dan dengan mengatakan rindu akan sosok kedua orang tuanya Waifung pun mengecek istrinya tersebut Untuk menemui kedua orang tuanya Sebelum pergi Waifung pun izin ke kakeknya Dan si kakek pun dengan senang hati Mau mengizinkan itu Yang membuat Waifung langsung menceritakan ini ke istrinya Dimana si istri jelas menangis sedih mendengarnya Karena dengan diizinkannya Waifung keluar dari sini Sudah pasti si kakek akan membunuhnya Dan menyadari bahwa suaminya Tak mungkin bisa melewati kakeknya sendirian Gigi pun memutuskan untuk ikut Agar bisa membantu suaminya Dalam perjalanan keluar dari sini Mereka berdua harus melewati rintangan Karena untuk keluar dari sini Mereka akan melewati tiap-tiap ruangan Yang sudah dijaga oleh paman-pamannya Dan dengan kekuatan cinta yang abadi Mereka berdua pun memulai Untuk melewatinya satu persatu Yang dengan ini pertarungan pun tak terhindarkan lagi Berhasil melewati rintangan pertama Mereka lanjut untuk melewati rintangan kedua Dan lawan yang harus mereka hadapi kali ini Sangatlah mahir dalam menggunakan pedang Namun mempunyai sifat inseguran Yang mereka memanfaatkan itu Untuk dijadikan titik kelemahan dalam menyerang Walaupun belum sempat dikalahkan Sang ibu melarang si paman untuk meneruskan pertarungan Karena wilayah ini merupakan wilayah kekuasaannya Dan sebagai seorang ibu yang peduli akan anaknya Mereka berdua pun diizinkan lewat begitu saja Tanpa perlu melakukan perlawanan sedikit pun Dan karena tak ingin melihat putrinya berjuang sendirian Sang ibu pun ikut agar bisa membantu Dan akhirnya bisa melewati rintangan selanjutnya Lalu setelah rintangan tadi Kini mereka sampai juga di ruangan si kakek Yang disini Si gigi mencoba membujuknya Agar si kakek mau melepaskan tanpa bertarung Dirasa tak berhasil Karena si kakek mempunyai prinsip yang cukup kuat Mereka terpaksa menempuh dengan cara yang sama Dan meskipun si ibu sempat menghentikan pertarungan si kakek Si kakek pun tetap tak berduli Dan melanjutkan pertarungan untuk mempunyai si Waifung Bersetatus sebagai pentolan dari sebuah keluarga yang jago kung fu Jelas membuat si kakek sangat diunggulkan dalam pertarungan ini Dan karena itulah Gigi tak tinggal diam Untuk kemudian mencoba menolong Dengan menahan serangan yang membuatnya mengalami luka dalam Dimana sang ibu akhirnya turun tangan juga Yang walaupun sudah dilawan tiga orang Si kakek pun tetap tak bisa untuk dikalahkan Dan melihat nyawa suaminya tak mungkin bisa selamat Gigi dan ibunya pun memilih untuk menahan laju serangan kakeknya Yang sayangnya justru membuat mereka berdua tewas Karena terus menerus dipukuli oleh si kakek Atas kematian istri tercintanya tersebut Waifung kini berhasrat ingin balas dendam Dan akan mengesampingkan misinya terlebih dahulu Dan untuk bisa melawan mereka semua Waifung harus berlatih kung fu terlebih dahulu Agar dapat mengimbangi Atau mungkin bisa menang dari mereka semua Secara kebetulan saat tengah berpikir Kira-kira jurus apa ya yang bisa melawan kakeknya Tiba-tiba muncul seekor belalang Yang disitu Waifung pun mendapat ide Untuk mempelajari gerakan belalang tersebut Dan melalui proses berhari-hari Mengobservasi lalu mempraktekannya Pada akhirnya Waifung pun berhasil menguasai kung fu ciptaannya tersebut Lalu setelah itu Ia pun kembali ke rumah si kakek Dengan menyamar sebagai kaum pemberontak Untuk bisa mengalahkan mereka semua Dengan ini pertarungan antara keduanya pun Tak dapat terhindarkan lagi Berhasil dengan mudah mengalahkan rintangan pertama Waifung juga tak menemukan kesulitan Di rintangan selanjutnya Dan malahan ia berhasil membunuh mereka semua Tanpa terluka sedikit pun Hingga pada akhirnya Tibalah ia di ruangan si kakek Yang disitu Si kakek pun sudah menunggunya Dimana tanpa banyak basa-basi lagi Mereka pun langsung bersiap-siap Untuk memulai pertarungan ini Dan dengan ini Aksi gelut-gelutan pun dimulai Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Singkatnya saja Dengan curus belalang tempur yang ia pelajari Ia pun berhasil mengalahkan si kakek Serta berhasil mengambil kalung yang ada daftar namanya Lalu setelah itu Ia pun kembali ke kota Untuk menyerahkan daftar nama tersebut ke Kaisar Di scene akhir Sebuah fakta mengejutkan pun terungkap Karena ternyata Ayahnya telah sadar Bahwa selama ini Salah jika membela bangsa mancu Dan untuk menembus kesalahannya itu Ia telah meracuni minuman anaknya Serta minumannya sendiri Lalu mengungkapkan kekesalahannya di hadapan Kaisar Sebelum akhirnya tewas oleh racun tersebut Tamat!